Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya yang hadir hari ini Terima kasih sudah hadir di acara webinar bareng kasir.id dengan Kulafa Yang mana hari ini kita sudah membahas terkait akan membahas terkait bisnis meroket dengan digital marketing Nah ini adalah salah satu tema yang mungkin banyak beberapa teman-teman usahawan banyak teman-teman pebisnis bahkan banyak yang punya usaha tapi nggak tahu caranya untuk bagaimana cara membuat konten bagaimana cara membuat visual atau bagaimana cara membuat jualan saya nih gue digital bisa nggak sih? karena selama ini kan jualan yang offline orang datang ke tempat, dia beli, laku tapi ternyata di luar itu juga banyak loh cara-cara atau trik-trik ngejualin produk itu menggunakan digital Nah disini sudah ada Mas Diego Mas Diego boleh open kameranya nggak ya? kira-kira Saya belum lihat mukanya Mas Diego nih Ya Assalamualaikum Halo Mas Agung Halo teman-teman Jadi biasa selain nih fotonya ya tadi di sama takutnya nanti orang mikir wah bukan orang yang beda orangnya bukan yang sama nih Oke Maling gini Mas Diego Saya sebelumnya menjelaskan terkait untuk bagaimana flow-nya ya Jadi disini saya menjelaskan terkait untuk kayaknya menjelaskan Mas Diego dulu kali ya sebentar Oke Oh sebenarnya saya ke PM dulu Pernah-pernahkan saya mengenal Tama Saya belum mengenal diri dari Kasrata ID Dan disini saya sudah dihadir dengan Mas Diego dan banyak banget yang hadir hari ini dari usahawan-usahawan luar Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat ilmunya bisa bermanfaat update yang akan diberikan Mas Diego hari ini Dan sebelumnya saya ngomongin informasinya bahwa seiring pengembangan dunia teknologi pengguna channel pemasaran sampai dengan media sosial semakin banyak perubahan peralihan pun menjadi konsentrasi yang sangat hangat Pada fase konvensional biasanya pemasaran dilakukan dengan usaha yang lebih keras seperti contoh kampanye biasanya untuk memperlihatkan suatu brand atau suatu kampanye bagi pelaku bisnis atau individu melalui media cetak atau billboard atau sejenisnya Tetapi sekarang dapat menggunakan media sosial yang dapat menjangkau lebih banyak target sasarannya sesuai dengan bikinan Nah melihat perkembangan teknologi ini memaksa para penggiat brand atau individual sendiri mengubah metode pemasaran berbasis konvensional menjadi teknologi karena diklaim sudah tidak efektif Usahawan saat ini juga harusnya menyentuh pemasaran digital untuk itu membangun suatu brand bagi kepentingan mereka bahkan salah satu dari channel yang digunakan itu salah satunya media sosial mungkin kalau banyak yang melihat orang yang jual di promo di IG di Facebook atau bahkan di Twitter sampai copywriting dan segala macamnya bahkan sampai Google Ads Nah disini kita akan bahas tuntas beberapa poin-poin nanti akan dibahas sama pakarnya nih Mas Diego dalam membangun brand awareness usahawan sudah harus memperhatikan perannya si digital sendiri sebesar apa sih karena pengguna sosial media sendiri atau channel-channel lain ini semakin masif dan hampir masyarakat semua masyarakat Indonesia menggunakan perangkat berbasis Android dan berbagai macam aplikasi media sosial untuk mendompang usahanya hal ini sangat menarik sekali khususnya bagi para pelaku UMKM nih atau usahawan yang hadir hari ini kiat-kiatnya untuk mengiklankan seperti apa sih terus melakukan strategi-strategi seperti apa sih dan jalannya seperti apa sih bagaimana cara menentukan pasar bahkan menjangkauannya seperti apa untuk mengurangi biaya iklan itu yang harus sesuai dengan iklan yang akan diboasting atau yang akan diangkat dengan produk yang akan dipublish Nah tipsnya ini untuk strateginya hari ini Mas Diego Pati Celano sebagai co-founder Kulava Digital dan Creative Agency kita akan mengulik kumpas tuntas nih sama Mas Diego seperti apa sih pemasaran digital atau digital marketing yang sebelumnya sudah banyak lumayan cukup berkecimpung di dunia digital dan Mas Diego sendiri punya track record yang lumayan cukup wow banget nih Mas Diego ternyata pernah kerja di Ex Lazada dan beliau pernah menjadi digital marketing di Lazada Group dan director of sales and marketing di Kutor dan sekarang akhirnya menjadi co-founder di Kulava untuk apa namanya digital dan creative agency ini langsung co-foundernya langsung nih agency-nya dan dia akan menjawab semua kebutuhan teman-teman atau usahawan yang hadir hari ini Insya Allah kita akan memberikan waktu dan Mas Diego dan sebelumnya saya mau memberikan satu informasi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Kasir atau yang sudah tahu Kasir jadi Kasir ini adalah aplikasi POS atau Point of Sales bagi yang sudah hadir yang belum tahu tentang Kasir saya akan memberikan tentang Kasir jadi Kasir ini dengan Kulava sudah lumayan cukup apa ya kolaborasi cukup lama ya dalam hal digital marketing atau dalam hal per-at-at-an atau bahkan terkait dengan kebutuhan usahawan user dan lain-lainnya lumayan cukup banyak dihandle sama Mas Diego dan bahkan berbagai macam kegiatan aktivitinya Kasir juga ditopang sama atau dibantu sama Mas Diego dan dari Kulava gitu jadi Kasir sendiri aplikasi untuk Point of Sales untuk usahawan dimana biasanya kalau teman-teman usahawan yang punya usaha tapi catatannya masih berantakan masih pakai apa namanya kertas masih pakai inget-ingetan kemarin laku berapa ya hari ini laku berapa ya barang apa yang hilang ya barang apa yang sudah kejual ya nah itu dengan aplikasi Kasir semua bisa kejangkau saya mau sedikit memberikan satu video untuk informasi teman-teman mungkin saya share dulu sebentar ya oke kedengeran gak ya Mas Diego kedengeran Mas aku Kasir aku siap jadi teman setia yang dukung usaha kamu dengan aku urusan pembayaran jadi lebih gampang kelola stok barang jadi lebih mudah nyatot pemasukan dan pengeluaran jadi lebih cepat selain itu mantau transaksi penjualan gak perlu capek-capek ke toko kalau semua beres dengan Kasir kamu jadi punya lebih banyak waktu bisa berinovasi biar usaha makin maju nah udah ketang aku kan ya Kasir aplikasi Kasir lengkap dan canggih yang siap membantu memudahkan pengelolaan usahamu download dan coba Kasir sekarang juga gratis iya itu kurang lebih kayak gitu videonya ini juga sering dibantu sama Mas Diego nih untuk dinaikin konten-kontennya jadi semakin banyak yang tau Kasir oke dari saya kurang lebih seperti itu dan sekarang saya memberikan Mas Diego untuk menjelaskan terkait tema yang kita angkat hari ini yaitu tentang bisnis meroket dengan digital marketing gitu silahkan Mas Diego oke makasih banyak Mas Agung perkenalannya terus juga tadi apa namanya penjelasannya tentang Kasir mudah-mudahan sih teman-teman yang join disini udah tau semua dan udah pake Kasir karena memang selama satu tahun ini Kulava membantu Kasir dalam optimasi digital marketing gitu ya itu banyak banget feedback-feedback positif nih Mas Agung yang memang kita terima langsung di kolom-kolom komentar iklannya kita misalnya gitu kan bahwa dengan menggunakan Kasir walaupun pake apa namanya versi yang gratisnya gitu ya itu usahanya sangat terbantu apalagi di dalam dalam sisi pencatatan usaha gitu atau pencatatan laba undung rugi misalnya apalagi kalau di upgrade ke Kasir Pro itu akan lebih mantap lagi gitu ya oke tapi teman-teman saya izin dulu untuk share screen ya atau membagikan layar ini ke teman-teman jadi mungkin teman-teman bisa kasih tau kita di kolom komentar kira-kira visualnya udah muncul atau belum di layar masing-masing terus suara kita ini udah jelas atau belum gitu jelas-jelas di sana udah jelas ya mungkin teman-teman kalau ada yang belum jelas atau ada yang suaranya terlalu pelan atau ada yang kurang aman bisa langsung chat ya biar nanti diperbaiki langsung oke kata Mas Isan Mas Bayu katanya aman nih kata Ka Ani Rianti juga sudah katanya siap berarti kita langsung masuk nih Mas Agung ya oke jadi seperti yang tadi Mas Agung bilang ya di depan bahwa kita membahas materi tentang bisnis meroket dengan digital marketing gitu tapi tentu disini saya akan pilih beberapa topik yang saya pikir kayaknya nih cocok gitu ya Mas Agung ya untuk kita bahas di waktu yang mungkin gak terlalu lama ini ya mungkin satu jam ke depan gitu sehingga di waktu yang singkat ini mudah-mudahan materi yang saya sampaikan atau yang kita sampaikan disini itu bisa kemudian langsung dipraktekan atau ada inti sari yang memang benar-benar valuable gitu atau bisa langsung bisa langsung bisa langsung bisa langsung dilakukan sama teman-teman gitu karena nanti juga di poin-poin terakhir itu akan kita menghadirkan ya studi kasus dari usaha saya sendiri nih Mas Agung gitu jadi usaha usaha saya sendiri yang usahanya itu jual-beli oke tapi pertama mungkin saya mau terima kasih dulu ya sama Kasir dan timnya Kasir yang namanya itu Pandu Juang ya Mas Agung ya benar Mas Agung ya ya saya mau apa namanya terima kasih ya terima kasih untuk tim Kasir ya karena apa namanya dengan adanya sesi webinar atau sesi workshop seperti itu memang kita sharing knowledge ya kita berbagi pengalaman bukan apa namanya bukan kita menggurui atau kita apa namanya memberikan nasihat-nasihat aja gitu ya tapi ini juga kita saling berbagi pengalaman dengan kita nanti di akhir juga tanya jawab gitu dan saya juga mungkin izin lagi untuk mempererakan diri ya karena saya yakin teman-teman juga oh tadi juga ada yang baru masuk gitu ya jadi nama saya Diego ya nama panjangnya saya nggak usah sebutin itu panjang jadi bisa dipanggil aja Diego Alhamdulillah saya saat ini sedang merintis ya digital agency yang namanya itu Kulava gitu jadi kita core businessnya itu ada tiga ada digital marketing optimasi bisnis dan pembuatan konten video gitu ya ya jadi saya belajar digital marketing nih Mas Agung dan teman-teman yaitu Alhamdulillah dari tahun 2013 dan pada saat itu memang saya mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung di kantornya Lazada gitu pada saat itu kan di 2013 Lazada itu leading marketplace di Indonesia lawannya itu waktu itu cuman Tokopedia aja kalau nggak salah dan beberapa marketplace lain yang memang nggak terlalu signifikan jadi saya Alhamdulillah belajar di situ dan sampai 2017 itu saya belajar atau saya bekerja di Happy Fresh salah satu online grocery yang mungkin teman-teman yang ada di Jakarta Bandung atau Surabaya ini sudah pernah mendengar juga jadi Alhamdulillah dulu saya tergabung di sana untuk digital marketingnya juga gitu ya terus juga ini salah satu turning point juga ya dari perjalanan digital marketing saya jadi tahun 2018 itu saya bisnis sendiri ya bisnis online gitu jualan barang pada saat itu saya jualan fashion dan yang kebetulan nanti di akhir atau di point terakhir di workshop kita ini nanti case study-nya atau studi kasusnya kebetulan dari bisnis saya sendiri gitu ya di 2021 kemarin saya merintis agency namanya kulafa.com dan Alhamdulillah diberi kesempatan juga sama kasir dan tim gitu ya untuk handling langsung digital marketingnya kasir gitu selama setahun terakhir nih gitu dan Alhamdulillah sampai sekarang kasir ini rotu 1 juta download ya Mas Agung ya dan mudah-mudahan dari angka 1 juta ini teman-teman semua yang sudah termasuk gitu amin mudah-mudahan segera ya Mas Agung dan mungkin ini juga yang salah satu portfolio kami juga ya kita sudah handling 30 brand ini hanya di tahun kemarin aja 20 industri lebih terus juga selama 8 tahun 9 tahun terakhir ini saya berkarir di digital marketing saya sudah mengelola sebanyak 52 miliar rupiah budget marketing gitu budget marketing oke jadi kita langsung masuk ke apa namanya langsung masuk ke materi dengan tajuk atau POV ya saya ingin berbagi pengalaman di sini gitu oke jadi untuk materi hari ini insya Allah kita akan jelaskan ini ada 4 poin yang pertama itu konten marketing jadi nanti teman-teman sebelum kita bahas tentang channel marketing facebook ads google ads kemudian studi kasus saya mau menjelaskan konten marketing itu apa dan pentingnya tuh gimana sih konten marketing ini gitu yang mudah-mudahan nanti teman-teman bisa merubah cara pandang dalam membuat konten promosi dan konten-konten lain untuk jualannya gitu poin kedua ini marketing channel nanti saya akan cerita-cerita tentang gimana caranya kita bisa memilih kanal marketing yang cocok untuk bisnis kita gitu ya cara-caranya seperti apa kemudian di poin ketiga itu ada saya masukkan studi kasus tentang facebook ads dengan konten yang tepat dan positioning yang tepat itu seperti apa dan hasilnya seperti apa nanti akan saya langsung bongkar nih gitu dan kebetulan ini usaha saya sendiri jadi ini bukan apa namanya studi kasus yang dia sifatnya studi kasus dari korporat atau dia studi kasus dari bisnis-bisnis yang mereka memiliki budget marketing yang sangat banyak gitu ya atau bisnis-bisnis yang kita gak bisa relate gitu kebetulan disini saya studi kasusnya menggunakan budget marketing yang seadanya gitu ya kemudian juga dengan kemampuan konten juga yang seadanya pada saat itu saya bisa eksekusi sendiri gitu jadi mudah-mudahan ini relatable ya dan terakhir nanti kita akan tarik kesimpulan dari tiga materi tadi oke jadi langsung masuk ke poin pertama ya konten marketing nih gitu iya mas Ari Tajo masa gue maaf ya ini ada temen saya dari Lazari namanya mas Ari Tajo temen kantor lama mas ya temen kantor lama mudah-mudahan sehat ya amin amin bang Tajo siap oke jadi konten marketing dulu nih mas mas Agung ya dan temen-temen jadi di internet nih mas kita kan banyak denger data bahwa sekian ratus juta orang itu menggunakan internet gitu kan terus apa namanya sekian puluh juta orang itu ada di Instagram kita harus berjualan di Instagram misalnya kayak gitu ya dan saya rasa ini semua apa namanya kita semua udah tau bahwa memang ketika kita bicara digital marketing itu gak bisa lepas dari yang namanya Facebook Google Ads gitu ya Instagram marketplace dan temen-temennya nih mas gitu tapi ada disini cara pandang yang menurut saya gitu ya sepengalaman saya 8 tahun 9 tahun kebelakang ini beriklan di Facebook atau Google Ads atau di kanal marketing manapun itu kita harus paham dulu yang pertama kenapa mereka ada di internet gitu jadi ratusan juta orang itu kenapa mereka berinternet atau berselancar di internet dan cara yang paling masuk akal untuk kita memahami itu kita lihat data ini gitu jadi kita udah tau disini bahwa di sebelah kiri ini ada setiap orang itu 7 jam setiap hari main internet atau berselancar di internet gitu 7 jam setiap hari rata-rata orang gitu ya mungkin kalau temen-temen yang pakai smartphone Android atau iPhone bisa dilihat tuh di time screennya atau screen time di handphonenya itu berapa bener gak data ini kira-kira biasanya tuh orang buka handphone tuh sekitar 5 jam 6 jam dalam sehari nah tapi gitu ya di social media mereka berselancar social media itu rata-rata satu hari itu 2 jam setengah gitu mungkin kalau demografinya ini orang-orang yang muda atau anak-anak remaja gitu ya mungkin bisa lebih dari 2 jam gitu tapi rata-rata ya menurut data ini dia 2 jam setengah di social media gitu oke nah setelah memahami data ini berarti kan kita sudah bisa ambil kesimpulan nih oh berarti social media itu memang salah satu kanal marketing yang cocok banget untuk kita jadikan jualan nah tapi kita harus bisa kembali ke apa ini ini bukan papatah ya tapi ini prinsip aja gitu ya bahwa konten itu adalah raja gitu konten is king gitu karena apa namanya orang-orang yang berselancar di social media atau di internet selama berjam-jam ini gak ada dari mereka yang saya mau buka handphone ah mau ngeliat promosi dari Lazada misalnya iya gak sih atau saya mau ngeliat ini ah saya mau buka handphone mau liat social media buka instagram saya mau ngeliat diskon jilbab dari brand tertentu misalnya saya rasa ini gak ada gitu kecuali mereka memang benar-benar mencari sesuatu yang sifatnya spesifik baru kemudian mereka larinya ke google dan mencari misalnya mencari jasa apa atau jasa apa kayak gitu ya nah makanya kita sebagai advertiser atau sebagai pemilik bisnis harus mengerti yang namanya konten marketing ini gitu nah terus konten marketing itu apa konten marketing itu kalau saya simpulkan ya itu adalah seni mengubah promosi jadi cerita atau jadi suatu konten ya entah itu bentuknya video atau gambar atau tulisan aja menjadi sesuatu yang orang itu mau konsumsi gitu karena kembali ke prinsip tadi bahwa setiap orang itu ketika mereka buka smartphone ya gak ada dari mereka yang memang khusus menghususkan diri gitu ya buka handphone untuk lihat iklan gitu saya rasa gak ada malah kalau misalnya buka handphone terus buka instagram melihat iklan biasanya mereka malah langsung yaudah scroll aja next aja gitu kayak peduli gak peduli atau acuh gak acuh gitu ya nah terus contoh konten marketing itu kayak gimana nah ini jadi ini adalah orang-orang yang saya banyak tonton kontennya yang mereka ini menjalankan prinsip konten marketing tadi bahwa ketika dia ingin mempromosikan sesuatu atau ketika dia ingin mempromosikan bisnisnya dia gak akan bikin konten yang sifatnya oke ini jualan saya diskon sekian gitu ada memang konten yang dibuat seperti itu tapi mungkin untuk di sosial media apa namanya porsinya itu gak terlalu banyak gitu tapi yang akan banyak itu konten-konten yang orang mau konsumsi contohnya misalnya orang ini dia mempromosikan bengkel gitu ya ini kita ambil contoh misalnya dia ini mempromosikan bengkel dia bukan dia bukan bikin konten tentang bengkel saya harganya sekian-sekian tapi yang dia buat adalah konten tentang bercerita topik seputar otomotif gitu jadi youtuber lah gampangnya gitu ya sehingga apa sehingga orang tuh mau nonton kan intinya itu ya padahal orang gak sadar yang ditonton itu adalah bentuk dari branding atau bentuk dari promosi gitu dan contoh ini banyak banget ya bahkan jasa freelancer aja ketika dibuat orang ini membuat konten contohnya ya orang ini namanya Rio Purba salah satu konten kreator juga yang saya sering melihat kontennya dia itu bukan berjualan atau bukan jualan jasa freelance di sosial media tapi dia bikin konten tentang kehidupan freelancer itu seperti apa misalnya kemudian proses-proses dia dalam membuat logo itu seperti apa dan lain sebagainya sehingga orang-orang itu mau nonton dan akhirnya sosial medianya dia rame gitu dan banyak lagi contohnya seperti misalnya orang yang jualan mobil itu dia bukan ini salah satunya B Channel ya dia bukan promosi mobil ini harganya segini kalau kredit misalnya harganya segini bisa tenor sekian bulan segala macam enggak tapi dia bikin konten review dan bahkan bukan cuma konten kreator aja kayak leading market seperti Blue Band ini atau market leader seperti Blue Band dia di Instagramnya itu bukan mempromosikan jualan mentega tapi dia bikin konten tentang mentega ini bisa dipakai untuk masak apa sehingga ibu-ibu banyak yang melihat resep di situ akhirnya supaya rame jadi kesimpulannya adalah konten marketing itu adalah mengubah promosi menjadi cerita di sosial media yang orang itu mau konsumsi karena tentu kalau kita promosi aja orang lain enggak akan mau mengkonsumsi konten promosi kita nah terus konten marketing untuk bisnis ini dia jika kita lakukan secara konsisten itu bisa nantinya menarik potensial audience dan mengubah audience tadi menjadi customer dan itu akan bisa banyak sekali mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk kita jadi beli atau enggak mungkin kalau teman-teman disini banyak yang sudah dengar juga tentang brand story misalnya brand story ini menceritakan tentang brand kita ini value-nya apa gitu ya kita itu ada di pasar apa terus kita itu peduli dengan apa namanya topik-topik apa kayak gitu itu juga harus dikemas dengan konten marketing karena kalau enggak dikemas dengan konten marketing nanti akan sangat pembosankan dalam kita membuat postingan-postingan di sosial media dan akhirnya orang enggak mau konsumsi karena kuncinya kembali ke tadi membuat konten yang orang mau konsumsi selalu kembali ke situ kuncinya oke nah kenapa sekarang kita membuat konten marketing kenapa enggak langsung promosi aja jadi ini ada data dan data ini diambil dari tahun 2007 tapi data ini sampai sekarang masih sangat relevan bahkan angkanya jauh semakin bertambah dengan adanya digital marketing bahwa setiap orang setiap hari itu melihat atau banyak melihat atau banyak bersinggungan atau banyak melihat sekitar 5 ribu iklan setiap harinya saya ingat ada konten di youtube itu yang ibu-ibu ngitungin dia ngelihat berapa kali iklan dalam satu kali iklan sinetron jadi dia bilang saya ngelihat kayak sekitar ada 10 sampai 17 iklan di setiap jeda iklan sinetron 17 itu hanya dalam jeda sekitar 5 menit aja itu ada 17 belum lagi kalau dia buka handphone kemudian buka social media ada puluhan bahkan ratusan iklan yang akan dia lihat nah dengan kita bikin konten marketing kita itu bisa lebih mudah nanti mengambil hati orang atau lebih mudah mengambil hati pelanggan karena kita mendekatkan diri kita ke mereka itu bukan dengan konten promosi sekian persen diskon atau sekian persen potongan harga atau free on care tapi dengan cerita-cerita atau konten-konten yang mereka mau konsumsi kayak gitu kemudian kita juga bisa membangun hubungan dengan customer banyak mungkin teman-teman ngelihat instagram-instagram orang lain atau promosi-promosi orang lain sorry maksudnya bisnis-bisnis orang lain di instagram yang mereka ada yang kontennya itu sepi instagramnya tapi ada juga yang instagramnya itu rame banyak orang komentar kalau misalnya orang ini posting biasanya rata-rata orang-orang yang kontennya ini postingannya rame karena mereka disitu selain influencer tentunya tapi produk-produk juga itu karena dibalik produknya mereka itu ada cerita dan ada konten dan cerita itu maksudnya dibungkus dengan konten yang benar atau konten yang baik jadi mereka bukan hanya upload misalnya katalog di instagram atau di facebook tapi mereka bercerita juga disitu biasanya mereka menceritakan tentang proses pembuatan kalau misalnya fashion proses pembuatan bajunya seperti ini kemudian kalau misalnya mereka PO PO-nya itu selalu di cover orang lagi jahitnya di shoot di upload mereka lagi bungkus misalnya di upload juga dijadikan story nah ini juga merupakan bagian dari konten marketing kemudian keuntungan lain ketika kita menggunakan konten marketing itu kita bisa meningkatkan konversi lebih mudah kita dalam mengubah fanbase menjadi pembeli karena trust tadi itu sudah terbentuk atau hubungan dan engagement yang baik itu tadi sudah terbentuk nah kemudian kita juga disini bisa mengurangi competitiveness atau kompetisi antara brand karena apa? karena konten marketing ini konten marketing ini umumnya sulit untuk dilakukan oleh para pebisnis akhirnya mengurangi konsistensi akhirnya nantinya malah menghilangkan sama sekali trust dan bisnisnya gak berkembang sehingga orang-orang yang fokus dan konsisten menjalankan konten marketing dia malah bisa apa namanya menyingkirkan tanda kutip kompetitornya karena kompetitornya tidak menjalankan apa yang dijalankan jenis konten marketing saya rasa ini juga mungkin saya singkat aja jadi jenis konten marketing ini umum yang pertama itu vlog jadi teman-teman pasti banyak punya youtuber favorit dan mereka melakukan vlog misalnya dan tentu apa yang mereka sarankan dalam vlognya itu ya ketika mereka bercerita kemudian mereka menyebutkan suatu produk itu akan tumbuh di benak kita persepsi bahwa oh produk ini kayaknya bagusnya saya mau beli itu akan lebih mudah daripada kita tiba-tiba ujung-ujung buka instagram ngeliat iklan tertentu pasti kita akan langsung ya udah scroll aja dan gak akan kita lihat podcast juga ini salah satu yang rame 2 tahun terakhir dengan nar sumber nar sumber yang apa namanya yang relatable kita bisa menjalankan podcast untuk bisnis kita sehingga bisnis kita itu bisa mengumpulkan fanbase bisa mengumpulkan fanbase kemudian konten edukasi di sosial media juga ini salah satu yang saya lakukan sendiri di instagram saya jadi teman-teman bisa masuk ke instagram saya ketik aja mungkin Diego Pati Selano nanti muncul disitu saya melakukan konten edukasi di instagram dan di instagram itu ketika saya menggunakan menjalankan konten edukasi itu dari situ banyak terjadi leads atau orang-orang yang menghubungi saya via DM misalnya untuk entah itu dibantu bisnisnya atau minta di handle sama agensi saya dalam mereka melakukan digital marketing semua itu terjadi bukan karena saya misalnya melakukan iklan oh saya bisa digital marketing anda akan dapat diskon sekian kalau anda apa namanya request konsultasi bulan ini misalnya enggak kayak gitu tapi saya sharing di situ di social media sharing kemudian dengan saya sharing itu nanti terlihat orang ini aktif di social media dia mengerti digital marketing terbangun persepsi itu kemudian timbul keinginan untuk orang-orang itu atau brand-brand ini menghubungi saya via DM misalnya untuk minta juga dibantu di digital marketing seperti itu dan itu juga merupakan bagian dari konten marketing kalau misalnya kita ingin misalnya mempromosikan produk itu di website blog juga bisa dimanfaatkan untuk membuat tulisan atau naruh tulisan kita di blog dalam website yang kita menjualan saya pernah jualan drop shipping sorry drop servicing jadi ada ada teman saya itu dia bisnis Akika ada beberapa kemudian saya bilang saya buatkan dong websitenya gitu nanti saya yang pasarin nanti saya pesen ke kandang ya bahasanya kalau Akika nanti saya pesen ke kandangnya mereka untuk kambingnya gitu ya jadi yang saya lakukan apa? saya bikin website kemudian saya bikin artikel blog sehingga ketika orang mencari Akika atau jasa Akika di daerah tertentu yang saya pada waktu itu sediakan jasa di daerah itu ya kayak misalnya waktu itu Jakarta misalnya atau Depok itu mereka akan melihat website saya gitu ya kemudian dia akan baca artikel dan dia akan menghubu saya untuk untuk minta jasa Akika atau minta misalnya minta price list atau minta harga gitu ya jadi website dan blog ini juga masih sangat efektif untuk kita menjalankan konten marketing untuk mencari leads gitu untuk mencari leads gitu ya oke jadi itu adalah jenis konten marketingnya nah sekarang gimana caranya kita kita memilih channel marketing atau channel marketing gitu apakah semua konten ini cocok untuk saya push misalnya ke Instagram atau semuanya itu cocok untuk saya push di Youtube atau misalnya pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti kalau misalnya saya jualannya di Youtube itu laku atau enggak sih atau saya jualannya di Google itu akan laku atau enggak nah yang pertama ya itu biasanya kita mulai dengan hal ini jadi kita fahami dulu target pasar dan kebiasaan mereka dalam berinternet gitu kenapa harus difahami dulu apa namanya harus difahami dulu target pasarnya karena banyak kejadian banyak kejadian bisnis itu misalnya target utamanya adalah ibu-ibu yang usianya misalnya 35 sampai 50 gitu ya tinggalnya misalnya di daerah-daerah di luar Jakarta dan tiba-tiba kita misalnya bilang saya mau beriklan misalnya di Instagram aja deh gitu nah ini nanti akan jadi kurang tepat nah kurang tepatnya kenapa nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya sekarang kita kenalan dulu dengan kanal marketing jadi kanal marketing itu seperti yang teman-teman juga udah paham ya saya rasa tempat dimana kita menjual produk atau tempat dimana kita mempromosikan jasa kita gitu entah itu Facebook gitu ya atau entah itu Google nah tapi disini yang mau saya sampaikan ya atau yang saya mau jelaskan itu kanal marketing ditinjau dari apakah dia push mendorong atau dia pull atau dia menarik gitu ya menarik pembeli nah push marketing ini kita harus paham dulu bahwa push marketing ini menunjukkan iklan kepada orang-orang yang sedang berselancar di internet gitu contohnya kalau teman-teman lagi buka Instagram terus tiba-tiba ngeliat iklan nah itu adalah push marketing push marketing ini ya dia itu cocok banget untuk kita mempromosikan barang yang orang belum banyak tau gitu kayak misalnya dulu saya tau ada orang jualan jilbab ya tapi jilbabnya itu jilbab herbal gitu jilbab herbal ini kan bukan sesuatu yang umum ya maksudnya gak akan ada orang manapun gitu ya masuk ke Google terus dia ngetik jilbab herbal gitu karena itu bukan sesuatu yang umum gitu sesuatu yang baru diperkenalkan makanya kita bisa menggunakan dalam hal ini push marketing push marketing contohnya Facebook ads atau Instagram ads misalnya gitu nah kemudian yang kedua ini pull marketing pull marketing ini kita menunjukkan iklan-iklan kita ya atau kita mempromosikan iklan-iklan kita ini ke tempat dimana orang sudah mencari produk tersebut gitu contohnya pull marketing adalah Google ads atau marketplace iklan marketplace gitu jadi saya pernah apa namanya jualan dan saya pernah beli ke agenan brand lain karena saya lihat brand ini itu bagus banget ya penjualannya itu udah bagus banget brand brandnya juga udah bagus posisi brandnya itu sudah sudah apa namanya sudah sangat baik lah gitu ya di tengah target pasarnya gitu akhirnya saya apa saya beli produk itu karena saya yakin itu akan laku gitu ya pada waktu itu saya tanda kutip gitu ya so tau ini sih kalau udah laku gini saya push di Facebook ads akan profit nih gitu tapi ternyata saya push di Facebook ads itu gak laku gitu akhirnya saya pindah ke tadi kan push marketing ya akhirnya saya pindah ke pull marketing pull marketing ini kayak yang tadi saya sudah singgungnya cocok untuk mempromosikan barang yang sudah populer atau banyak orang sudah mencari akhirnya saya promosikan produk itu di Shopee gitu ya mas Agung sebut merek gak apa-apa ya gak apa-apa jadi saya taruh di Shopee saya ngiklan sedikit aja saya ngiklan sedikit aja kalau saya boleh buka-buka sedikit itu setiap bulan itu saya cuma ngiklan sekitar 500 ribu sampai 600 ribu itu kecil banget dan saya bisa dapet omset itu sekitar 25 juta sampai 75 juta berapa persen mas dari budget saking kecilnya udah gak saya itu mas gitu tapi pelajarannya adalah gak semua produk itu ketika kita push di Facebook atau Instagram itu akan laku ada produk-produk yang cocoknya itu di pull aja gitu orang mencari dimana di Google atau di marketplace kita ada disitu gitu ya jadi memang harus disesuaikan kayak gitu nah terus kanal marketing yang cocok untuk bisnis saya ini kayak gimana nih jadi gimana caranya kita bisa cari gitu ya kayaknya yang cocok itu untuk bisnis saya ini ABCD gitu misalnya atau caranya kita yakin itu gimana sih gitu karena banyak klien kita ya banyak klien kita yang dateng ke Kulava itu udah bilang atau udah punya preferensi sendiri bahkan ya saya mau dong bisnis saya ini diiklankan misalnya di Instagram gitu nah ini sebetulnya bukan kesalahan cuman kurang tepat jadi biasanya teman-teman ini ya pebisnis saya juga karena saya juga merasakan itu kalau banyak orang yang menjual kalau banyak orang atau kompetitor kita itu banyak di Instagram kita akan terdorong juga untuk ada di situ gitu kan saya ulangi lagi ya kalau banyak kompetitor kita atau bahkan jangan kompetitor deh banyak teman-teman kita para pedagang berjualan di Instagram misalnya dan mereka laku gitu kita akan terdorong juga untuk berjualan di situ gitu ya dan itu memang umum lumrah lah gitu nah tapi gak semua barang seperti tadi kita maafin apa-apa jelaskan di awal gak semua barang itu cocok untuk dipush di spesifik kanal marketing tertentu nah terus cara menentukannya gimana biasanya saya mulai dengan lima pertanyaan ini nih yang pertama bisnisnya kita itu dia apa apakah dia B2B B2C C2C atau apa gitu B2B ini mungkin kalau saya boleh jelasin sedikit B2B ini bisnis-bisnis biasanya manufaktur, atau hotel-hotel yang menjediakan jasa ballroom, atau misalnya konveksi, itu bisnis-bisnis, atau misalnya dia menyediakan barang-barang yang berhubungan dengan rumah sakit, itu B2B. Ada beberapa klien-klien kita yang seperti ini, yang datang ke kita, kemudian mereka minta Instagram. Nah, untuk bisnis-bisnis B2B biasanya, itu kurang cocok memang kita masukkan ke Instagram atau ke Facebook contohnya. Karena Instagram dan Facebook biasanya cocoknya itu untuk yang trading aja biasa, maksudnya jual-beli, atau dia jasa yang memang banyak orang cari. Kalau pelanggannya kita itu memang banyaknya di-convassing, berarti digital marketingnya nggak bisa pakai misalnya Facebook, bisanya mungkin pakai link-in, seperti itu. Jadi itu sudah salah satu cara dalam kita menentukan kanal marketing yang tepat. Yang kedua, targetnya kita siapa? Target kita misalnya, contoh lagi nih, misalnya kita jualannya itu B2B lagi deh, gitu, B2B lagi. Kalau misalnya B2B dan kita berjualan barang-barang supply, misalnya supply rumah sakit, contoh aja gitu ya, berarti kita nggak bisa menjual barang ini di Facebook, bisanya di link-in. Dengan kita mengetahui target demografi kita, itu bisa dengan lebih mudah dalam melakukan nantinya targeting di Facebook atau di Instagram ads, atau bahkan di link-in-nya atau di link-in ads, gitu. Contoh lain lagi, kalau misalnya ini bisnisnya jual-beli. Barangnya kita ini misalnya kita jualan, apa namanya, misalnya kita jualan aksesoris fashion untuk remaja, gitu. Remajanya usianya berapa? Misalnya usianya 18 sampai, atau 15 sampai 19 tahun, atau 15 sampai 22 tahun, contohnya gitu ya. Nah, tentu kita harus paham dulu, bahwa remaja-remaja sekarang ini ya, itu udah nggak lagi mereka ada di Facebook, gitu. Pasti orang-orang ini adanya kalau nggak di Instagram, pasti di TikTok, gitu. Kalau kita iklankan itu di Facebook, biasanya jangkauan orangnya nanti, itu konversinya akan rendah. Karena orang-orang yang biasa belanja online, remaja-remaja ini, gitu ya, mereka punya ketertarikan ke sosial media yang saat itu lagi populer, atau saat ini lagi populer. Dan yang saat ini lagi populer itu Instagram dan TikTok. Jadi akan lebih cocok kalau kita ngiklannya misalnya di TikTok aja deh. Dan apalagi sekarang udah banyak banget, apa namanya, influencer-influencer TikTok, gitu ya, yang sukses story-nya mereka itu, mereka bisa kalau misalnya kontennya FVP, dan mereka mempromosikan salah satu toko tertentu di Shopee ya, saya langsung ambil contoh, ini kebetulan ada teman saya kemarin gitu, dia memang targetnya itu anak-anak usia 15 sampai 22 tahun, gitu ya. Jadi dia bayar orang atau bayar influencer di TikTok. Dari situ, dari yang setiap harinya dia dapat orderan itu 300, 300 orderan, 300 orderan ini udah lumayan banyak ya, walaupun barangnya mereka itu murah-murah biasanya. Mereka ketika hire orang di, atau mereka hire influencer di TikTok, gitu ya, itu langsung loncat penjualannya ke seribu, berarti tiga kali lipat, gitu. Dan itu memang beneran terjadi. Memang TikTok itu bagus banget untuk kita sekarang mempromosikan barang ke orang-orang yang muda-muda atau remaja-remaja, gitu. Nah, yang ketiga, target psikografi. Setelah demografi, kita harus tentukan psikografinya mereka. Mereka itu aktif nggak di sosial media, misalnya. Atau malah mereka lebih aktif di website, gitu. Contohnya gimana? Misalnya, seperti tadi ya, kalau orang cari jasa akikah, umumnya ya, berdasarkan pengalaman saya dan riset yang kita lakukan di Kulava, jenis-jenis servis atau jenis-jenis jasa seperti misalnya akikah, gitu ya, atau jasa-jasa lain seperti misalnya travel, gitu ya. Kalau misalnya kita mau cari hotel, gitu. Itu biasanya kita fokusnya tuh ke Google Ads atau Google Search, gitu. Kita berusaha ada di tempat di mana orang mencari. Nah, kalau secara target psikografi orang-orang ini adalah orang-orang yang senang berselancar di sosial media, seperti tadi kita ambil contoh aksesoris fashion remaja, gitu ya. Tentu remaja itu secara psikografi dia sukanya di sosial media dan mereka akan banyak menghabiskan waktu di TikTok. Berarti kita harus pilih kanal marketing TikTok, gitu. Kemudian jenis konten juga ini harus kita perhitungkan, jenis konten apa yang mau kita produksi, apakah tulisan ataukah gambar. Karena kalau hanya tulisan berarti lebih baik memang di blog aja, gitu. Kemudian yang terakhir ini budget marketing. Nilai investasi marketing nanti yang mau kita keluarkan itu berapa. Karena setiap kanal marketing itu beda-beda. Ada yang mahal banget, ada yang murah banget, gitu. Dan disesuaikan aja dengan jenis bisnisnya, kayak gitu ya. Nah, mungkin kita langsung maju ke studi kasus ya. Mungkin Mas Agung boleh diingetin waktunya sisa berapa menit nih, Mas Agung? Waktunya itu sebentar. Oh, masih ada 15 menit kurang lebih. 15 menit ya, berarti cukup. Ya, berarti cukup nih untuk kita masuk ke studi kasus ya. Kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, gimana Mas Agung? Boleh, langsung aja bikin E, nanti bisa dibahas setelah present. Ya, berarti boleh tanya sekarang gitu ya. Ya. Siap. Nah, sekarang saya mau langsung ke studi kasus ya, teman-teman. Seperti yang tadi saya singgung ya, bahwa studi kasusnya ini saya nggak akan ambil ke industri yang macem-macem, artinya industri-industri atau bisnis-bisnis yang sifatnya korporat, yang mereka budgetnya banyak banget gitu ya, sehingga mereka bakar uang, itu nggak gitu. Ini studi kasusnya bisnis saya sendiri aja gitu. Karena mudah-mudahan ini bisa relatable ya. Nah, saya tuh punya bisnis, teman-teman. Namanya ini Sadidah ya. Ini Mas Agung bukan promosi ya. Karena tokonya juga lagi libur nih. Jadi bisnis saya ini ya, itu bisnis utamanya itu jualan pakaian online. Dan saya nggak produksi sendiri. Saya jadi reseller dan agen brand lain. Jadi saya analisa brand-brand yang udah maju gitu ya. Terus saya beli ke agenannya Mas Agung. Karena saya pikir ini hal yang pada saat itu paling menguntungkan gitu ya. Karena kan untuk bikin brand sendiri itu butuh waktu yang nggak main-main gitu ya. Butuh fokus banget lah gitu. Industrinya itu fashion ya. Jadi saya jualan fashion online. Produk yang saya jual atau produk yang mau saya ceritain di sini adalah salah satunya itu celana dalaman gamis wanita atau celana Aladin gitu. Mungkin teman-teman banyak tau apalagi yang ibu-ibu ya yang pakai gamis utamanya atau yang pakai pakaian muslim gitu ya. Itu di dalamnya biasanya pakai celana dalaman gamis dan ini banyak banget dijual di luaran. Nah, dalam hal ini ya, produk yang saya jual itu harganya 15 ribu sampai 20 ribu. Tapi saya jualnya nggak satuan. Jadi saya jual paket, yang paket itu harganya 300 ribu sampai 600 ribu. Jadi saya nggak jual satu gitu ya. Saya jualnya tuh banyak grosir pada waktu itu. Nah, ini yang paling penting juga nih. Target pasar. Jadi target pasar saya itu adalah ibu-ibu yang mereka memakai gamis. Usianya itu seperti tadi ya, 30 sampai 45 atau sampai 50. Dan mereka memerlukan memang celana panjang gitu ya yang dipakai dan untuk gantian sehari-hari ya. Berarti harganya nggak bisa terlalu mahal misalnya gitu. Kemampuan membelinya juga di sini saya masukin ya. Karena ini juga penting dalam kita melakukan nanti targeting, positioning atau pembuatan kontennya juga itu akan berpengaruh. Jadi ini menengah cenderung ke bawah kemampuan membelinya. Dan lokasinya ini adalah lokasi di pinggir perkotaan. Karena memang barang ini ya, barang ini itu lakunya itu bukan di Jakarta. Tapi lakunya itu di daerah-daerah seperti Lombok, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi gitu ya. Makassar itu banyak. Dan daerah-daerah Sumatera lah. Beberapa daerah Sumatera gitu. Jadi benar-benar di luar. Nah, dari sini ya, dari data ini gitu ya. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa oke, ibu-ibu yang di luar daerah dan usianya itu lumayan 30-50, itu kan lumayan berumur gitu ya. Itu mereka pasti, gak mungkin ada di TikTok gitu. Pasti mereka adanya tuh either di Instagram atau di Facebook. Dan ternyata setelah saya coba-coba, itu ternyata Facebook yang paling menguntungkan atau yang paling masuk akal untuk saya beriklan. Tapi di sini saya akan bedah juga dari sisi bagaimana tadi ya, target pasar kita itu menentukan konten marketing atau konten apa yang kita harus buat gitu. Nah, di sini ya, ini adalah iklan yang saya pikirin udah bagus banget nih. Ini semua teori-teori marketing ini saya masukin semua. Diskon besar, banner iklan bagus gitu ya. Copywriting juga yang bercerita gitu. Tapi ternyata malah boncos nih iklannya gitu. Iklannya malah boncos. Nah, padahal di sini ternyata ada beberapa kesalahan ya. Ada beberapa kesalahan yang nanti saya akan highlight juga. Nah, setelah itu ternyata saya ingat bahwa pada saat itu saya lupa menerapkan positioning gitu. Bahwa brand saya ini ya, brand saya ini dijual ke orang-orang atau ibu-ibu yang ada di luar daerah yang usianya itu udah lumayan berumur gitu ya. Dan mereka adanya di Facebook gitu. Positioning saya adalah itu gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya benerin ya, setelah saya benerin, tapi mungkin di sini saya jelasin dulu nih saya ada lupa ya. Saya jelasin dulu brand positioning itu apa. Jadi, ini adalah strategi memposisikan bisnis kita itu di benak pelanggan itu mau seperti apa. Apakah kita mau dikenal sebagai brand grossier? Apakah kita mau dikenal sebagai brand eksklusif yang menjual barang mahal? Atau kita mau dikenal sebagai brand pada kasus ini brand grossier yang dia barangnya itu murah tapi gak murahan gitu. Nah, jadi di sini setelah saya terapkan brand positioning ini, yang brand positioning ini dalam studi kasus kita saat ini itu mempengaruhi konten gitu ya. akhirnya saya menemukan kesalahan-kesalahan ini. Bahwa copywriting saya itu kurang menonjolkan penjualan grossier. Padahal tadi saya ceritakan bahwa saya itu menjual barang grossier, 300 ribu itu dapat sekian, dapat 20 telana kalau gak salah untuk orang dijual lagi. Yang kedua kesalahan saya adalah gambar saya ini, ini gak menunjukkan bahwa saya memiliki stok yang banyak. Dan jenis gambarnya itu gak mencerminkan orang lagi jualan grossier. Ini sangat menentukan banget ternyata. Yang ketiga, di sini saya tidak menonjolkan bahwa saya itu menawarkan pembeli dengan harga dari tangan pertama gitu. Ternyata apa? Orang-orang yang mereka mau berjualan lagi, mereka sangat concern dengan barang ini nih. Ini barangnya dari tangan pertama atau bukan gitu. Karena kalau ini udah tangan kedua, berarti ini mahal barangnya. Persepsinya mereka gitu. Tapi kalau kita bilang ini tangan pertama, mereka akan langsung percaya, oh berarti ini udah paling murah. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah copywriting saya itu kurang enak kalau dibaca sama ibu-ibu. Karena terlalu hard selling dan kurang santai. Jadi itu kesalahannya, akhirnya kesalahan ini saya perbaiki. Kesalahan ini saya perbaiki dan akhirnya saya mendapatkan iklan yang winning ini. Yang roasnya itu alhamdulillah pada waktu itu sekitar 16 kali lipat. Saya beriklan sebanyak 2.500.000 dalam kurang waktu 2 bulan sih. Jadi bisa dibayangin dalam sehari itu saya menjalankan iklan cuma 40.000 sampai 50.000 aja. Makanya tadi saya bilang, studi kasus ini sangat bisa dipraktekan sama semua orang. Karena kita bisa lihat nih, kita bedah satu-satu ya. Foto yang pertama. Foto ini, saya betul-betul foto pakai handphone aja. Dan saya ganti gambar foto ini dengan gambar yang lebih natural. Ternyata setelah saya menjalankan iklan dan banyak yang WA gitu ya, itu mereka pengennya real pick gitu. Dan ini kita nggak bisa ignore kan. Kita nggak bisa, yaudah apa namanya, kita taunya iklannya bagus, yaudah kita jalanin aja dengan foto yang bagus. Ternyata dengan kita fotoin gambar yang seperti ini aja, yang sudah real pick gitu ya, itu konversi ke WA-nya itu bagus banget pada waktu itu. Saya ngiklan 50.000 sehari, dalam sehari itu paling banyak ya, itu saya bisa masuk chat sekitar 20 sampai 25 chat. Bisa dibayangin itu banyak gitu. Itu banyak banget. Dengan uang yang sedikit gitu, 40.000 sampai 50.000 aja. Yang kedua yang saya ubah, itu saya memperlihatkan stok yang banyak. Jadi foto ini yang sebelah kiri atas, ini saya masukkan juga. Padahal ini fotonya nggak ideal gitu ya. Kalau kasir misalnya, kan Kulafa juga nggak handling kasir nih. Kalau kasir fotonya seperti ini, ya jelas nggak cocok gitu kan. Tapi kan nggak semua bisnis harus punya konten yang bagus atau konten yang wah gitu. Kalau kita itu jualannya grosir dan grosirnya memang kita memposisikan diri sebagai barang yang murah meriah, bisa dijual lagi, itu kontennya nggak perlu yang terlalu wah banget karena itu akan mengubah persepsi, oh ini kayaknya mahal nih gitu. Saya nggak mau WA-AA, nanti akan seperti itu hasilnya. Nah, terus yang ketiga ya, copywriting juga di sini saya menceritakan keuntungan tentang gimana sih kalau misalnya kalian itu beli barang dari konveksi. Yang pertama, barangnya bisa ready banyak. Yang kedua, barangnya itu murah banget. Yang ketiga, barangnya itu akan, apa namanya, jahitannya itu kalau misalnya kalian ada yang rusak atau segala macam, itu bisa dikembalikan ke kita. Jadi itu salah satu copywriting atau teknik copywriting yang kita masukin di sini. Nah, yang terakhir ya, secara keseluruhan, konten ini sangat berasa ya, grosirnya gitu. Grosirnya itu sangat berasa. Jadi ketika orang scroll, 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 dia langsung ngeliat, oh barang grosir nih, tanpa dia harus membaca teksnya. Jadi bisa dilihat di sini dengan barang yang bertumpuk, terus produk-produk yang hanya di foto seperti di depan rumah begini gitu ya, itu orang-orang, bahkan trust levelnya, sepengalaman saya itu langsung terbentuk. Seperti itu. Oke. Dan di sini, sedikit lagi saya bedah lagi ya, bahwa konten yang sebelah kiri ya, ini recap aja sedikit, atau kesimpulan, konten yang sebelah kiri ini dari sisi foto, itu terlalu eksklusif dan malah cenderung kelihatan mahal. Padahal barangnya murah. Yang sebelah kanan, kontennya terlihat proper atau pas. Memang menjual barang yang murah, grosir, memang fotonya yang seperti ini itu pas gitu. Foto aja di depan rumah selesai. Kayak gitu. Sehingga membangun persepsi langsung bahwa, oh ini produknya memang murah nih, ini memang yang saya cari gitu kan. Karena kan memang yang kita targetkan itu, itu orang-orang yang butuhnya barangnya barang murah aja. Dari sisi copywriting juga yang sebelah kiri, itu terlalu kaku, kurang cocok untuk kita bicara seperti ini ke ibu-ibu gitu ya, langsung beli grosir di sini, diskon 50 persen gitu, ternyata ibu-ibu tuh gak terlalu engeh gitu. Dia pikir ya ini sama aja lah. Lazada juga diskonnya setiap hari 90 persen kan gitu ya. Tapi ternyata apa? Bohong gitu kan. Masuk ke aplikasinya ya ternyata ya memang dari dulu juga harganya segitu gitu. Bukan diskon beneran gitu kan. Jadi dengan diskon seperti ini, ibu-ibu ya mereka udah gak terlalu peduli gitu. Ternyata copywriting yang menjelaskan bahwa harganya itu mau ada 15 ribu doang per piece gitu ya. Dan itu bisa laris, itu yang lebih ternyata dikejar sama target kita yang ibu-ibu ini. Kayak gitu. Jadi konten itu bener-bener, apa namanya, mempengaruhi ya, mempengaruhi dalam kita itu membangun persepsi di digital marketing. Terlepas itu dari Facebook Ads kah? Atau Google Ads kah? Atau Marketplace kah? Jadi setelah kita tahu bahwa oke kita harus beriklan misalnya di Facebook Ads dan Google Ads nih. Jangan lupa bahwa optimasi, ketika kita mengoptimasi iklan ini, kita sedang mengoptimasi bisnisnya kita. Dan komponen bisnisnya kita itu sangat banyak. Bukan cuma iklan aja. Tapi juga disitu ada komponen produk, yang produk ini harus di-capture, di-foto, di-edit, sesuai dengan positioning atau sesuai dengan target pasarnya kita. Bukan sesuai dengan keinginannya kita gitu ya. Kalau sesuai dengan keinginan kita ya jelas, ya nggak akan ada dasarnya kita membuat konten itu. Tapi kalau kita mendasarkan pembuatan konten ini, di digital marketing kita landaskan ke pembelinya siapa gitu ya, dan kita menjual barang apa, disitu akan lebih mudah dalam kita meng-capture perhatian orang di digital marketing secara umum. Kayak gitu. Nah, Mas Agung, saya izin tarik kesimpulan dulu nih dari materi tadi sebelum kita tutup ya. Jadi kesimpulannya itu ya, digital marketing ini ya, atau Facebook Ads, Google Ads, Marketplace, atau di mana itu ya, itu cuma salah satu komponen aja gitu. Yang komponen ini adalah tujuannya itu untuk mengamplifikasi strategi bisnisnya kita gitu. Jadi kita punya strategi bisnis apa, kita amplifikasi di situ. Jangan kebalik, jangan ketika kita berbisnis langsung mikirin digital gitu. Nggak. Tapi kita benerin dulu blueprintnya kita, strategi bisnis kita itu seperti apa, kemudian kita cari kanal marketing yang cocok itu di mana, Facebook kah, Instagram kah, baru nanti di situ kita putuskan untuk oke, kita oke-nya misalnya di Facebook atau di Instagram. Jadi harus dianalisa dulu bisnisnya secara menyeluruh gitu ya. Karena itu sangat-sangat penting gitu. Digital marketing ini juga ya, itu adalah sarana aja untuk menjangkau lebih banyak orang dengan lebih cepat dan murah gitu. Karena kalau misalnya kita canvassing itu butuh waktu. Kalau misalnya kita bikin flyer itu mahal dan nyebar-nyebarin flyernya ini juga butuh tenaga gitu kan. Sementara di digital marketing, dalam melakukan hal itu tuh sangat mudah dan sangat, apa namanya, cepat banget gitu. Dan tentu saja ini relatif murah digital marketing. Kalau kita bisa milih kanal marketing yang cocok untuk produknya kita, seperti tadi saya cerita, saya jualan barang itu iklan cuma beberapa ratus ribu, kemudian dapat omset beberapa puluh juta gitu ya. Itu bukan dimulai dari pemilihan kanal marketing, tapi dimulai dari memilih produk apa yang dibutuhkan pasar gitu. Jadi itu salah satu faktor atau sukses faktornya gitu ya. Nah, terus kita juga harus bisa meningkatkan pengalaman belanja pelanggan gitu. Pengalaman belanja itu gimana? Banyak orang-orang yang masuk ke chat kita gitu ya ketika kita jualan tadi, itu minta, Mas ada nggak Shopee? Mas ada nggak misalnya apa gitu. Itu kan sayang ya, kalau misalnya kita suruh mereka ke Shopee gitu. Database-nya akan masuk ke Shopee dan belum tentu juga mereka closing di sana gitu. Biasanya malah nggak closing. Tapi kalau misalnya kita punya website sendiri gitu ya, yang kebetulan di sini salah satunya yang menyediakan itu kasir ya, kasir itu gampang banget website usahanya, itu kita bisa meningkatin pengalaman belanja mereka. Ketika udah mau closing, kita tinggal kirimin link gitu ya, check out-nya di sini tinggal bayar, dan mereka nggak ada alesan. Biasanya tuh, Mas saya adanya BCA nih, Mas. Ada nggak BCA? Oh saya adanya BNI. Wah saya nggak mau beli ah, karena biasanya biaya transfer kan gitu ya. Kalau pakai kasir nih, ini salah satunya dia bisa pakai metode pembayarannya tuh banyak. Bisa BCA, mandiri, BNI, bahkan bisa OVO, dan bisa semuanya ini tuh bisa pakai virtual account gitu. Bayangin kita usaha rumahan, tapi pembayarannya pakai virtual account, itu bisa pakai kasir. Jadi itu salah satu poin penting dalam meningkatkan pengalaman belanja. Jadi nggak ada alasan untuk orang itu, Mas saya nggak ada mandiri nih, saya adanya BCA gitu kan. Akhirnya kan malah bertele-tele dan nggak jadi beli. Saya sering tuh kayak gitu, cuman gara-gara uang Rp6.500 nggak jadi check, nggak jadi check out atau nggak jadi beli kan sayang ya. Jadi kalau pakai kasir, semua itu bisa diakomodir dengan satu aplikasi aja. Nah, yang terakhir ya, dan ini benar-benar penting banget ketika kita menjalankan bisnis dengan digital, itu adalah menganalisa hasil penjualan. Menganalisa hasil penjualan, ini kita harus benar-benar update atau kita harus benar-benar aware, hari ini kita spend uang berapa, kemudian dapat omset dan dapat keuntungan berapa. Supaya kita bisa dengan gampang mengambil keputusan nanti. Dan hal ini juga ya di kasir itu bisa otomatis. Jadi kalau misalnya kita pakai kasir nih, ada penjualan, kita langsung catat di situ, secara otomatis nanti laporannya bisa keluar, seminggu kita dapat omset berapa, keuntungannya berapa, nanti kita tinggal bagi aja dengan hasil biaya iklan yang sudah kita keluarkan itu berapa, ada untungnya atau enggak. Jadi pencatatannya itu sudah otomatis dengan aplikasi POS kasir. Nah, mungkin dari kita, itu tuh Mas Agung, beberapa poin tentang digital marketing ya, beberapa poin tentang digital marketing, dan waktunya kita kembalikan ke Mas Agung nih. Makasih Mas Agung. Siap, thank you Mas Diego. Ini keren banget sih. Jadi orangnya enggak tahu apa-apa. Bahkan sampai jadi tahu banget terkait strategi, bahkan tadi yang saya halat adalah konten is a king. Kalau buat saya, karena saya anak konten, konten is a life. Jadi setiap hari, kemanapun saya pergi, harus ada konten apapun. Jadi bisa menghidupkan suasana media sosial lah. Tapi yang perlu kita lihat untuk acara hari ini adalah terkait digital marketing. Sepakat banget sama Mas Diego. Padahal saya juga punya, apa namanya, saya kecil-kecilan, bareng sama keluarga dan kakak saya. Itu yaitu kopi, salah satunya. Dan ini juga salah satu penopang, atau ngedongkrak banget nih, buat digital marketing. Dan itu, Alhamdulillah lumayan cukup, apa ya, lumayan cukup, jalan banget untuk per-add-add-an lah, untuk per-add-add marketing lah, segala macem. Tentunya, itu sangat-sangat menopang banget gitu Mas. Tapi, yang perlu tahan adalah konten. Jadi, kalau tadi saya ngerti konten, dan konten, dan konten, pada dasarnya mungkin, banyak orang yang mikir kayak, aduh saya nggak bisa bikin konten, aduh saya nggak ngerti cara bikin konten, saya nggak pede bikin konten, atau bahkan sampai yang lain-lainnya gitu loh. Sesimpel, saya nggak main Facebook Mas, saya nggak main Instagram, saya nggak main media sosial lainnya. Nah ini, kayaknya perlu kita gali juga nih, buat teman-teman yang, nggak main di area sana, justru dengan adanya digital marketing inilah, salah satu media, atau salah satu acuan, untuk teman-teman, gimana caranya usahanya bisa ngedongkrak, kayak tadi Mas Diego. Tapi Mas Diego, real ya, untuk penjualan yang dari, cuman 500 ribu modal untuk di, benar Mas. Bahkan sampai puluhan juta omsetnya, jadi, nah ini so di case dari Mas Diego sendiri, yang cuman jualan, bahasanya ya Mas, cuman jualan, apa namanya tadi, celana. Iya. Dengan berbagai. Murah banget lagi celana. Iya, 15 ribu orang bisa dapat nasi ayam bakar Mas, atau bakar lebih mahal nasi ayam bakar. Kurang, kayaknya kurang Mas. Lebih murah dibanding nasi ayam bakar, ini cuman dapat pelana, yang orang bisa ngejual lagi. Dan saya sepakat banget sama Mas Diego, terkait beberapa target, yang, yang apa namanya, target market kita ke siapa aja, dan kita menemukan seperti apa sih, ya mungkin Mas Diego lah bakarnya. Jadi, kalau teman-teman atau usahawan yang nonton di hari ini, yang bisa melihat, study case-nya Mas Diego, yang cuman jualan 15 ribu, tapi bukan berarti, teman-teman punya usaha yang harganya 50 ribu, gara-gara dengan telanannya Mas Diego jadi 50 ribu, enggak ya. Tapi kita harus tahu target market seperti apa, bahkan harus tahu juga, apa namanya, profesionalnya untuk bikin desain, atau bikin, apa namanya, semacam desain untuk visualnya seperti apa, yang kira-kira targetnya apa, A, B, atau C, bahkan sampai ke flotinnya. Saya sepakat banget nih Mas, karena kita harus tahu juga nih, yang targetnya di ibu-ibu, atau bahkan sampai, bahasanya anak muda, yang tadinya cuma pakai buat lana di dalam rumah, atau bahkan jalan-jalan nih, adem banget nih telanannya, akhirnya dia beli, sampai akhirnya trigger bahwa, gue kalau bisa lana di sini nih, sampai akhirnya banyak, kayak gitu sih ya. Terus sama tadi, ada satu konten yang saya highlight, terkait dengan, apa namanya, produk. Nah, ini mungkin juga, salah satu point of view, untuk, apa namanya, produk ini, jangan sampai kita melihat kompetitor, atau, kita gak menyebabkan, usahawan lain, yang menjual barang yang sama, tapi, bahkan, katakanlah mereka jauh lebih, laris dibanding kita. Dan itu juga perlu, halnya juga, jangan sampai kita menjual barang, atau sesuatu, itu yang, yang, yang katakan, tidak sebagus dengan, usahawan lainnya, atau sebisa mungkin, kita juga bisa QC, apakah barang ini layak, untuk kita jual, atau barang ini, memang bisa kita publish, atau bahkan barang ini, mempunyai produk yang, yang cukup baik. Dan ini juga kita perlu hadir, sampai akhirnya, orang bisa terus membeli, dan, salah satunya contohnya makanan deh, makanan ini enak banget, menurut kita, tapi kita, kita coba ke orang lain, ini juga buat salah satu, apa ya, point of view, untuk orang lain, bahwa, oh makannya enak banget, sampai akhirnya, kita juga bisa jual, lebih enak. Gitu. Dan ini juga tadi, ada highlight, terkait dengan, push marketing, atau ads ya mas ya, ini juga kayaknya, jadi point yang lumayan cukup penting, orang-orang menjual, barang dan segala macam. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman, yang mau menanyakan tentang, tadi banyak yang nanya nih, untuk absensi, nanti dari, tim kasir, atau dari tim komunikasir, akan memberikan satu form, form ini nanti bisa diisi, untuk teman-teman, ya, katakanlah untuk absensi, atau form interest, yang nanti bisa, lanjut dengan mas Diego, atau teknokan dengan mas Diego, yang bisa langsung juga sampai dengan, agensinya mas Diego, bakal dibudah abis, dikasih tahu, apa namanya, jalan keluarnya, supaya nanti, amin, cuan seperti mas Diego, tadi jualannya sampai puluhan juta. Trik-triknya seperti apa, tapi jelas, kalau teman-teman mau nanya, juga silakan, dan ini udah banyak banget, tanyaannya mas. Ya. Saya coba bahas satu-satu mas kali ya mas ya. Silakan mas Agung. Siap. Yang pertama, ini ada dari, Hadi Pratama. Bagaimana cara, mencari keyword, atau, dalam suatu marketplace, seperti apa sih, mas Diego? Ini mungkin bisa lebih spesifik kali ya, mas Hadi ya. Keywordnya dalam suatu market, di mana. Ini, saya boleh demo gak ya, tapi kalau saya demo, kayaknya kelamaan ya. Mungkin gini mas Hadi, jadi, saya jualannya itu di Shopee, ya, dan di Shopee itu, ketika kita beriklan, di dalam halaman iklan itu ya, itu kita akan disuruh nentuin keyword mas. Gitu. Nah, ketika kita disuruh nentuin keyword, di situ kita bisa mencari keyword apa, gitu ya. Nanti keyword itu akan muncul, jumlah pencariannya itu seberapa banyak. Gitu. Yang tentu, kalau jumlah pencariannya sedikit, atau terlalu sedikit, kita gak perlu beat. Kalau misalnya, jumlah pencariannya itu terlalu banyak, atau terlalu generik, juga kita jangan pasang di situ. Gitu. Tapi di Shopee, secara spesifik, kayaknya, kurang pas waktunya, kalau kita lakukan di sini, gitu ya. Itu, bisa pakai, apa namanya, fitur beriklan di Shopee-nya. Gitu. Nanti, seperti tadi saya, apa namanya, seperti tadi saya katakan ya, itu nanti akan, Shopee akan minta sendiri untuk kita memasukkan, apa namanya, keyword, gitu. Dan ketika kita proses memasukkan keyword dan bidding tadi, nanti Shopee-nya akan kasih tahu, berapa banyak jumlah pencarian keyword tersebut, dalam satu bulan. Gitu. Jadi, cara-carinya itu seperti itu, kalau saya. Cara-cari yang, cara hal lainnya juga, gitu ya. Hal lainnya juga, ketika saya dalam, mungkin ini juga ada hubungannya dengan meriset produk, gitu ya, cari keyword di satu marketplace, itu saya biasanya masuk ke Shopee, kemudian saya ketik keyword-nya, saya lihat kompetitor kita di atas siapa. Gitu. Kalau kompetitor saya di atas itu, semuanya, misalnya, murah-murah banget, kayak gitu ya, saya akan cari keyword yang lain. Contoh, saya jualan, celana murah, gitu ya, yang ini ya. Sebenarnya yang saya jual di Shopee itu, bukan produk yang ini ya. Gitu. Ya, misalnya produk ini nih. Nah, produk ini kalau kita jual di Shopee, itu kita ketik misalnya celana dalaman, inner pants murah, atau celana Aladin murah, gitu, itu kompetitornya di atas akan sangat murah-murah semua, gitu. Tapi kalau kita ketiknya, ketiknya itu celana Aladin, adem, misalnya gitu ya. Biasanya kan orang nyari gitu ya, celana Aladin, misalnya, atau diikutkan dengan keyword yang benefit, atau beneficial, kayak adem, itu nanti akan muncul tuh siapa aja di atas kompetitornya sama atau enggak, biasanya beda. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu cara dalam mencari keyword, atau mencari produk yang laku, atau kompetitor itu seperti apa di marketplace. Kayak gitu. Siap. Jadi intinya, keyword itu juga is king ya, maksudnya. Keyword itu salah satu faktor penting juga, Mas, dalam beriklan. Oke, oke. Jadi intinya, kita juga harus tahu sih, mau jualan jilbab, ya keywordnya ya jilbab, atau apa namanya, pakaian wanita, atau bahkan keburan wanita, bukan anak laki. Jadi bisa dikembangkan misalnya jilbab, jilbab yang kayak apa, misalnya jilbab besar, atau jilbab segitiga, yang bahannya tebal, atau jilbab segitiga tebal, atau jilbab segitiga premium, kalau kita belinya, kalau kita jualannya barangnya agak mahal misalnya. Tapi di marketplace itu bisa banget, dan memang itu salah satu cara, ujung tombak saya pada waktu itu, dalam menjual barang yang keagenan tadi gitu ya. Iya, iya, iya. Itu salah satunya ya, Mas, ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan dua, dari EGW Bisono, ini kayaknya EGW Bisono ini adalah, ini ya, apa namanya, user kasir. Oh iya. Mau tanya dong, untuk pemula lebih baik, menggunakan sosial media apa, yang low budget, untuk usaha saya yang di bidang minuman. Oh bener kan, dia selalu ikut, setiap acara kasir deh. jika saya menggunakan ads, Facebook kah, atau Instagram kah, mungkin ini bisa dibantu Mas, dia gue kali ya. Iya, tapi kalau saya boleh jawab umum aja ya. Jadi, minumannya ini tergantung nih, minumannya itu, apakah minuman yang dikirim, kan biasanya ada ya, orang yang jualan minuman itu, kayak susu, itu bisa dikemas, terus dikirim, atau minuman itu ada tokonya. Tapi secara umum gini, perkembangan selama 3 bulan terakhir, yang saya lihat di Instagram, itu bisnis minuman, dan bisnis kafe, dan FNB, mereka bener-bener, memaksimalkan konten reels. Jadi konten reels ini, jadi kan gini, digital marketing itu kan sebenarnya, cara kita dalam menjangkau, lebih banyak orang. Kalau ada cara lain, yang sifatnya gratis, kayak, bikin konten yang bagus, kemudian kita posting, sebagai Instagram reels, itu kan Instagram reels, bisa juga membantu kita menjangkau orang, dengan lebih banyak, daripada misalnya postingan biasa. Nah mungkin salah satu, yang bisa banget untuk dicoba pertama kali adalah, bikin konten tentang membuat, minuman itu kayak gimana sih. Tapi dibikin yang unik, dipakai sound-sound, atau apa namanya, tren reels, atau tren TikTok, yang sekarang lagi, apa namanya, yang lagi in gitu ya, yang lucu-lucu, kemudian di, apa namanya, disambungkan dengan produknya. Gitu, kayak Mas Agung kan sering kayak gitu kan. Betul, betul. Mas Agung kan sering kayak gitu, di, apa namanya, di usahanya Mas Agung, yang makna senja kan, kopi, itu kan dibikin konten, yang pakai apron, di belakang counter gitu kan, terus mukul monyet, favorit, favorit gue sih itu. Jadi itu favorit saya, kontennya Mas Agung, sampai sekarang, tapi itu salah satu, salah satu cara gratis ya Mas Agung, salah satu cara gratis, bikin konten lucu, tapi uploadnya harus, di Instagram reels. Jadi, yang low budget, di social media apa, jawabannya Instagram, dan Instagramnya harus pakai konten yang reelsnya gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya Mas Egy ya. Gitu, sebelum nanti mungkin bisa dilakukan itu, sebelum yakin atau siap untuk melakukan iklan yang berbayar sifatnya. Gitu. Ini mungkin, ini juga ya Mas ya, konten ini kan sebenarnya lebih kayak, seberapa kita mampu, seberapa kita berani untuk membuat satu konten, kalau memang, apa namanya, nggak mampu, berarti ya jangan dilakukan. Tapi kalau kita membuat satu konten, otomatis kita juga harus berani depan kamera, berani untuk berbicara, tapi yang as a simple soft selling, atau bukan yang hard selling, tapi semacam informasi bahwa, oh ini ada satu tafe, ini ada brand ini, tapi dengan konten yang agak cukup unik lah. Gitu lah. Betul. Betul. Gitu. Betul banget Mas Agung. Nah ini relate dengan pertanyaan yang berikutnya Mas, dari Yuwanita. Permisi Kak, izin bertanya bagaimana cara untuk membandingkan diri, apabila masih takut, atau ragu, untuk mendigital marketing ini Kak? Ya. Maksudnya nih, takut apa nih? Ya. Mungkin ini kayaknya lebih kayak ke, apa ya, terjun ke digital marketing kali ya. Karena usahanya dari no hall, terus dia mau menggunakan ads, atau mau menggunakan satu campaign, yang sifatnya itu, antara nanti apakah akan cuan atau tidak. Betul. Lebih ke situ kali Mas ya. Ya. Jadi mungkin gini, apa namanya, Kak Yuwanita ya. Jadi, digital marketing itu lagi-lagi cuma tools aja. Gitu kan. Dan proses optimasi bisnis, atau proses optimasi digital marketing ini, sudah mulai ketika kita memilih produk. Nah, kata kuncinya itu di situ. Kalau produknya kita secara offline itu, sudah banyak yang mau. Misalnya, misalnya selama ini saya jualan offline nih. Tapi banyak yang mau, saya jualan di WA, itu banyak yang mau. Saya jualan di tawar-tawarin misalnya ibu-ibu, atau orang-orang di sekitar itu banyak yang butuh produknya. Dan ternyata, sudah banyak orang juga yang menjual itu dan laku juga. Itu adalah indikator, salah satu indikator penting, yang kita nggak bisa ignore. Bahwa barang ini ketika kita tawarkan ke lebih banyak orang, kan intinya gitu ya, tawarkan ke lebih banyak orang, ini harusnya kalau dilakukan dengan benar, itu bisa laku juga. Kecuali, kalau misalnya kita nggak tahu nih, misalnya saya jualan produk, apa misalnya, jam tangan, misalnya gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, secara offline, barang ini sudah terjual atau belum, misalnya gitu. Atau permintaannya di luar digital marketing ini sudah oke atau belum. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan. Dalam kasus-kasus seperti ini, memang butuh investasi dulu dalam discovery. Artinya, melakukan testing di digital marketing dengan skala kecil gitu ya, untuk mengetahui aja kira-kira produk ini laku atau nggak, atau make sense atau nggak untuk produk ini dijual nanti dengan skala besar. Kayak gitu. Biasanya kalau saya, kalau misalnya produknya itu saya nggak kenal, atau produknya kita tuh nggak tahu gitu ya, kita tuh melakukan testing dengan skala kecil dulu. Kita keluarkan budget, marketing, sebenarnya sih nggak ada patokannya, tapi mungkin kalau saya boleh ambil contoh dari kasus saya sendiri, celana ini, ini dulunya bukan celana Aladin contohnya, tapi dulunya juga tuh ada celana lagging juga mas. Nah, celana lagging dan celana Aladin, itu saya jalankan iklan, secara bersamaan dengan budget yang sama juga. Kalau nggak salah pada waktu itu ya sama-sama, 50 ribu sehari. Itu kan budget kecil ya. Cuma untuk testing aja, kira-kira yang mana yang lebih masuk akal untuk saya jual. Setelah saya lakukan testing selama beberapa hari, ternyata yang Aladin lebih laku, akhirnya yang Aladin lebih kita push, dan alhamdulillah roasnya ternyata memang betul. Ketika kita investasikan di situ 2,5 juta, misalnya untuk iklan, kita dapat balik sekitar 42 juta itu. Jadi memang menghilangkan rasa takut ini dengan cara kita mempelajari, dan mempelajari ini caranya memang melakukan testing di Facebook ads, atau di Instagram ads, atau kanal-kanal marketing yang masuk akal yang lain. Kayak gitu. Oke. Thank you, Mas Diego. Ya, bener-bener menjawab ya, Mas Agung. Menjawab ya. Menjawab ya. Tapi itinya sih, harus PD sih. Namanya usaha. Kalau saya ngerat ketokannya dulu Bob Sajina pernah ngomong, kalau mengusaha ya antara gagal atau sukses. Tapi kalau gagal ya jangan takut untuk sukses. Bener. Kemarin saya malah dengar di Reels ya, di Instagram, ada yang bilang bisnis itu hasilnya itu gagal. Kalau sukses, yaudah gitu, resiko. Resikonya itu sukses. Jadi resikonya sukses itu malah kebalikannya ya. Balak kebalikannya ya, saya pikir. Yang saya telah segitu, Mas Agung. Orang ada benernya juga sebenarnya. Bener-bener. Oke, pertanyaan berikutnya dari Riki Saputra. Usaha saya di bidang jasa pelayanan, hal apa yang harus diperhatikan dalam promosi? Wah, ini bisa spesifik lagi ya. Wah, ini pelayanannya apa nih? Jasa pelayanan. Hal apa yang harus diperhatikan dalam promosi? Nah, tadi nih. Ini contohnya yang saya pernah lakukan juga itu Akikah tadi ya. Akikah tadi. Akikah, orang Akikah, itu kita harus tahu mereka itu banyak mencari jasa kita itu dari mana, gitu. Kalau saya pada waktu itu saya waktu itu riset ternyata banyaknya itu nyarinya di Google Ads, gitu. Jadi, di marketplace itu gak ada, gitu. Orang nyari Akikah itu di marketplace itu gak ada. Orang nyari Akikah di Instagram itu sangat jarang, gitu. Adanya orang nyari Akikah biasanya itu typing di Google. Jasa Akikah deket rumah saya, misalnya gitu. Karena kan gak mau jauh-jauh kalau Akikah. Pasti pengennya deket. Soalnya kalau jauh nanti terlambat. Nanti koordinasinya susah. Gak bisa tes makanan. Segala macem lah banyak, gitu. Jadi kalau jasanya kita itu banyak orang yang mencari atau banyak orang mencarinya di Google. Masukinnya memang di Google aja, gitu. Tapi kalau misalnya jasanya kita saya gak tahu nih, mungkin agak kurang informasi ya. Tapi kalau jasa-jasa itu sifatnya kayak apa namanya. Saya punya teman, dia itu bisnisnya itu jasa penyewaan kursi roda, misalnya. Gitu. Nah, jasa penyewaan kursi roda ini ternyata selain ada di Google, gitu ya. Selain ada di Google. Ternyata ada juga di marketplace. Nah, itu ada tuh, gitu. Jadi kita bisa, step-nya adalah kita masuk ke Google kita cari nanti namanya keyword research atau kita bisa cari tutorialnya di YouTube karena mungkin kalau saya jelasin di sini waktunya kurang. Tutorial di YouTube itu banyak. Jadi, gimana caranya melakukan keyword research di Google nanti kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang typing jasa kita itu atau permintaan jasa kita itu berapa banyak orang yang ngetik itu bisa kelihatan dalam waktu satu bulan. Gitu. Kalau banyak yang mencari berarti itu indikator bagus bahwa kita memang harus ada di Google. Kalau yang mencari sedikit di Google berarti itu indikator bagus untuk kita masuknya ke channel yang lain. Mungkin Instagram mungkin Facebook atau mungkin malah marketplace seperti tadi kasus teman saya yang dia menyewakan apa namanya, kursi roda. Gitu. Mudah-mudahan Mas Riki terjawab nih pertanyaannya. Iya. Terjawab ya Mas Riki ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari Rinaldi Marcel. Kak, kalau target market mayoritas orang tua itu sesuatu ini bagaimana ya? Nah, ini seperti tadi nih. Jadi orang tua itu kebanyakan mereka di Facebook ya. Tuanya juga tua. Kayak gimana nih? Iya. Saya juga tua. Target umurnya ya. Kalau target umurnya katakanlah gini deh. Kategori tua itu mungkin 40 ke atas ya. Gitu. Biasanya mereka kita pakai proses eliminasi aja deh. TikTok udah nggak mungkin. Kita pasang iklan kita di TikTok. Karena mayoritas TikTok menurut datanya mereka ya memang mereka teenagers habis itu ya yang adults. Yang adults itu kayak usia-usia 25 sampai 30-an. Gitu ya. Mulai 35 itu udah mulai sedikit lah yang pakai TikTok. Gitu. Jadi nggak mungkin pakai TikTok. Gitu. Terus orang tua. Instagram. Kayaknya juga orang tua ini di Instagram mungkin kemungkinan ya tergantung dari produknya. Tapi umumnya tuh di Instagram nggak terlalu banyak orang tua. Gitu. Yang saya tahu tuh orang-orang yang usianya segitu 40 sampai 50 itu banyaknya lebih banyak di Facebook. Gitu. Apakah ada di Instagram? Ada. Tapi apakah mereka aktif di Instagram pertanyaannya itu yang penting. Biasanya mereka nggak aktif. Biasanya mereka aktifnya di Facebook. Kenapa mereka aktif di Facebook? Karena temen-temennya adanya di Facebook. Grup SMA. Grup-grup yang lain. Misalnya. Atau marketplace. Itu adanya di sana. Gitu. Jadi gimana caranya kita targetin orang tua? Strateginya gimana? Dengan pemilihan kanal marketing yang tepat tadi. Biasanya memang di Facebook aja. Atau mungkin ada kanal-kanal marketing yang kita harus riset dulu. Gitu. Dan ini juga mungkin saya lebarin sedikit pembahasannya. Misalnya kita menargetkan orang tua ya. Orang tua apakah ini produknya atau siapanya. Misal kita jualan kacamata untuk orang tua. Gitu. Apakah kita bisa berikan di Instagram? Bisa. Tapi dengan angle marketing atau dengan konten marketing yang mengajak anak-anaknya untuk membelikan orang tuanya. Itu kan bisa. Kayak gitu. Dan itu sering dilakukan. Ini nih. Apa namanya? Belikan ini untuk orang tuamu. misalnya gitu. Atau kacamata ini cocok untuk orang tua kamu. Atau ditanya orang tua kamu matanya gimana sehat atau enggak. Ini ada produk yang bisa membantu mereka. Jadi target pasarnya mungkin memang orang tua tapi ada apa namanya ada istilah marketing namanya decision maker dalam pembelian. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jualan barang itu ada decision maker-nya juga. Gitu. Kacamata untuk orang tua decision maker pembeliannya biasanya anaknya. baju buat laki-laki biasanya decision maker-nya istrinya misalnya gitu. Jadi kalau kita pasarin itu ke perempuan ya masih bisa kayak gitu kan. Bahkan mungkin itu bisa lebih bagus atau bisa lebih laku. Jadi harus tahu dulu decision maker-nya itu siapa sih. Selain tadi kanal marketing gitu. Mungkin kayak gitu ya Mas Riki yang mudah-mudahan menjawab ya. Siap. Mudah-mudahan menjawab Mas Riki ya. Tapi memang kalau saya lihat kan kita orang tua ini biasanya memang lebih ke Facebook kali ya. Karena biasanya kan suka nyari-nyari teman-teman yang lama. atau bahkan nanti dia temenan di Facebook. Dan akhirnya banyak berberita tentang apa namanya masa lalunya lah. Atau bahkan melihat disitu lebih-lebih banyak ke orang tua. Benar-benar itu udah banget. Banyak seru preonian soalnya di Facebook. Iya betul. Seru preonian. Lalu yang berikutnya ini izin dari saya Salsabila Hermawan. Nah tadi kan Mas Diego sempat menjelaskan strategi dan lainnya. Mungkin ini lebih kayak ada gak sih kelemahan pada saat apa namanya pembuat strategi digital marketing. Jadi Mas ini Salsabila Hermawan tanya kelemahan kira-kira apa ya? Kelemahan dalam digital marketing itu digital marketing itu terlalu menjanjikan sehingga banyak orang itu reckless atau terburu-buru. Itu salah satu kelemahan banget. Banyak orang menganggap digital marketing jawaban untuk tumbuh kembang bisnisnya dia. Padahal enggak. Padahal digital marketing itu seperti tadi cuman amplifikasi. Amplifikasi artinya gimana? Kalau bisnisnya kita itu maaf ya saya bahasakan misalnya jelek gitu ya produk yang dijual itu memang gak laku dijangkau berapa banyak orang pun akan tetap gak laku. Bahkan mahal dan boncos lah akan sangat rugi. Tapi kalau bisnisnya kita itu atau produknya kita memang sudah banyak dicari orang kita lakukan amplifikasi dengan digital marketing itu akan sangat apa namanya menumbuhkan bisnis dengan potensi yang gak terbatas. Seperti tadi orang iklan ratusan ribu gitu ya itu bisa untung puluhan juta dan memang itu beneran dan saya merasakan sendiri tergantung dari produknya. Jadi kelemahan digital marketing itu salah satunya itu ya terlalu menjanjikan yang pertama sehingga banyak orang yang menganggap ini jawaban dari semua masalah bisnisnya. Gitu. Mungkin yang kedua juga ya apa namanya kelemahannya itu mahal-mahal ya bahasa gue ya digital marketing itu makin kesini itu makin mahal karena makin banyak orang yang beriklan jadi biaya untuk kita beriklan itu semakin mahal. Gitu mas. Betul-betul. Jadi intinya ya kalau pakai digital marketing sendiri yang penting kita tahu targetnya kita tahu kontennya sampai akhirnya kita bisa jualan dan mendapatkan hasil yang lumayan cukup sesuai atau bahkan kayak mas Diego. Nah yang berikutnya ada dari si Ibu Dianti oh ada pertanyaan nih sekaligus bagaimana strategi penjualan yang baik untuk penjualan barang dengan jenis yang banyak? Ini mungkin lebih kayak tadi kayak mas Diego kali ya atau semacam gerosiran kali ya berapa besaran dana yang disiapkan jika ingin membuat satu website usaha sendiri dan bagaimana dengan untung ruginya? Nah untuk pertanyaan nomor dua mungkin nanti bisa langsung ke mas Diego langsung sih Ibu karena nanti kan Ibu sudah mengisi form ini mungkin nanti mas Diego bisa langsung menjawab dalam timnya tapi untuk nomor satu kayak mas Diego bisa jawab sih ya Strategi penjualan yang baik untuk penjualan barang dengan jenis yang banyak gitu ya jadi satu brand banyak barang gitu ya satu brand banyak barang jadi gini mungkin kalau saya boleh tarik mundur sedikit mungkin strategi penjualan lebih ke strategi bisnis atau lebih ke analisa bisnis nih jadinya itu bahwa sepengalaman saya menjual banyak barang dalam satu website misalnya atau dalam satu brand itu biasanya ada barang yang jagoan ada barang yang dia banyak dead stocknya gitu ada barang yang laku terus habis terus ada barang yang gak laku-laku gitu ya apalagi kalau jenis barangnya itu banyak berbeda gitu ya yang mirip-mirip aja industrinya kayak misalnya fashion gitu celana, baju, jaket segala macem itu pasti ada satu atau dua produk jagoan gitu seperti tadi saya bilang di Shopee ya itu ada toko saya namanya Sadida juga kalau teman-teman mau cari bisa cari disitu ya itu biarpun terjadi penjualan banyak itu ada produk yang jagoan sekitar dua produk atau tiga produk aja padahal saya menjual 16 produk berbeda gitu gitu ya mungkin kalau saya buka Shopee-nya disini agak kurang pas gitu ya jadi teman-teman mungkin kalau mau tahu atau lebih tergambar itu bisa buka Sadida di Shopee nanti muncul toko saya gitu disitu banyak-banyak produknya nah terus gimana caranya strategi yang baik kita harus analisa dulu penjualannya kira-kira barang mana yang paling laku barang mana yang gak laku gitu barang yang gak laku kita jadikan embed ke produk yang laku ya kan dengan harga diskon supaya barangnya keluar dan barang yang laku semakin laku karena dikasih bonus gitu jadi itu adalah salah satu cara atau strategi penjualan yang biasanya kita lakukan yang itu namanya mungkin teman-teman banyak dengar itu namanya strategi apa namanya upselling atau bisa juga dengan cross selling kayak gitu jadi itu salah satu strategi yang umum kita lakukan tapi tentu eksekusinya benar-benar harus dipikirkan atau dianalisa dulu produk-produk yang laku ini masuk akal atau enggak kalau misalnya kita lakukan bundling dengan produk yang gak laku kayak gitu jadi ada beberapa cara itu mungkin salah satunya Kak Seri pertanyaannya mungkin yang kedua langsung ke Mas Diego karena tadi tim kasir sempat ngasih form untuk besaran biaya dana dan segala macamnya mungkin Mas Diego bisa bantu dan tim ya ya pertanyaan kedua ini Bang kalau di Shopee wah ini bukan pertanyaan Shopee jadi pertanyaan Shopee nih kalau di Shopee wajib iklan enggak atau mungkin bisa ngiklan di luar Shopee ya yang pertama di Shopee wajib iklan atau enggak kalau kita mau omsetnya naik wajib kalau enggak enggak perlu jangan jadi gitu aja Mas ya soalnya ada juga apa namanya toko-toko jadi toko saya juga kayak beberapa bulan terakhir kalau saya lagi males ngiklan itu saya cuman naikkan produk naikkan produk naikkan produk teman-teman yang jualan di Shopee ini pasti tahu dan itu ada penjualan cuman enggak akan banyak gitu jadi kalau kita mau banyak ya wajib ngiklan gitu kan terus kita bisa ngiklan enggak di luar Shopee saya enggak nyaranin sih iklan di luar Shopee kecuali kita menggunakan Facebook Sipas namanya gitu Facebook Sipas itu mengintergasikan Facebook Ads dengan Shopee nah itu bisa dan kebetulan juga ini salah satu hal yang kita lakukan kemarin dengan apa namanya beberapa klien kita juga salah satunya juga kasir kita menjalankan ini pada waktu itu dan hasilnya lumayan untuk memperkenalkan produk dan mengingatkan kembali orang yang sudah masuk ke toko kita untuk kemudian membeli gitu jadi masuk ke toko kita enggak jadi beli dia buka Instagram atau Facebook dia akan ngeliat iklannya kita lagi tapi iklan toko kita yang di Shopee gitu tapi kalau misalnya kita udah jualan apa namanya kalau misalnya kita jualannya di Shopee ada orang WA kita mas saya mau beli ini dong ready gak stoknya ready yaudah saya mau beli ya oke check outnya di Shopee ya nah ini enggak akan closing jadi beberapa bisnisnya saya yang saya lakukan hal kayak gitu maksudnya kan masuk ke Shopee itu enak ya biar pengirimannya gampang transfernya juga gampang segala macem itu malah orang oke oke doang tapi akhirnya malah gak jadi check out di Shopee karena ya gak tau kan banyak hal terjadi lah antara dia kita kasih link Shopee sama akhirnya dia check out kan banyak hal yang terjadi nah salah satunya dalam kita melakukan ini juga ya mungkin dalam hal kasus spesifik tadi yaitu website usahanya kasir malah lebih cocok gitu mas saya mau bayar dong yaudah langsung aja kirimin link apa namanya link pembayarannya website usahanya kasir misalnya itu lebih gampang gitu itu salah satu jualan juga mas ya iya bener-bener menjawab ya mas hadiah iya lalu yang berikutnya izin tanya kak dari Rafli gimana strategi digital marketing jika produk yang kita buat memiliki kompetitor yang sudah menguasai pangsa pasar wah ini panjang nih ini panjang nih jadi mungkin ini bahasannya keluar sedikit dari digital marketing ya karena ini pembahasannya branding gitu bahasannya branding dan apa namanya untuk branding ini saya bisa jawab singkat aja mungkin ya jadi kalau produknya kita itu banyak kompetitornya apalagi kita sebagai brand gitu ya itu penting banget untuk kita membangun brand positioning namanya atau posisi brand yang tadi gitu ya memposisikan diri kita di pasar itu sebagai apa contoh gampang dan salah satu contoh yang banyak saya dengar dari salah satu orang yang saya banyak belajar sama beliau ya Dodi Zulkifli mungkin teman-teman juga tahu ya seorang ahli brand di Indonesia dia cerita tentang saya lupa kalau nggak salah paramex dan panadol ya gitu yang paramex dan panadol ini sebenarnya kandungannya sama sama-sama parasetamol gitu tapi yang satu itu dihususkan untuk sakit kepala gitu kan sementara yang satunya itu bisa untuk sakit kepala dan bisa untuk menyembuhkan misalnya pilek gitu itu kan sebetulnya kandungannya sama sama-sama parasetamol gitu ya tapi kenapa mereka bisa menjangkau kemudian atau menjawab dua permasalahan yang berbeda karena dia melakukan yang namanya positioning gitu dan positioning ini kita nggak perlu harus lebih baik dari kompetitor kita banyak dikasih tahu sama mungkin kita lihat artikel di internet bahwa kalau kita mau memenangkan kompetitor atau kita mau memenangkan kompetisi kita harus lebih baik dari kompetitornya kita bahannya kita harus lebih halus kalau kita fashion makanan kita harus lebih enak kalau kita FNB minuman kita harus lebih manis misalnya kalau misalnya kita bisnis minuman nah padahal positioning itu itu bisa juga dengan kita membedakan atau diferensiasinya itu adalah masalah yang kita pecahkan tadi aja kita nggak perlu lebih baik dari kompetitor tapi kita harus beda dengan kompetitor nah itu tuh kita jualan celana sama-sama celana jeans positioningnya gimana yang satu kompetitor jual misalnya ini jeans fashion untuk misalnya ya umum aja untuk kuliah bisa untuk kerja bisa segala macam nah ketika kita jualan jeans yang sama kita bisa posisikan diri sebagai celana jeans yang dipakai untuk misalnya main skate saya tahu nih mas Agung kalau nggak salah istrinya ya mas yang main skate itu kan kalau misalnya kita mau beli barang-barang skate skateboard itu pasti kan kita di ujungnya ada skateboardnya bener nggak sih celana jeans skateboard misalnya untuk skateboard misalnya atau apa namanya helm pasti nggak mungkin kita nyarinya helm sepeda pasti nyarinya helm skateboard padahal sama-sama helm nah itu namanya memposisikan barang kita secara berbeda dari kompetitor bukan berusaha menjadi lebih baik dari kompetitor mudah-mudahan ini bisa ditangkep nih sama Mas Rafli mudah-mudahan penjelasan saya juga nggak berlibat-libat jadi mudah dipahami jadi intinya kita nggak perlu lebih lebih bagus dari kompetitor tapi kita hanya perlu beda aja dari kompetitor nah pembeda ini yang harus dibangun dalam brand building dan ini juga salah satu core bisnisnya Kulava sebetulnya dalam mengidentifikasi atau membangun brand identity dan positioning wow langsung ke Mas Diego oke yang berikutnya itu dari Bahas Bestia ini sekaligus pertanyaan terakhir kali Mas ya ini pertanyaan yang terakhir ini pertama ini ada bisnis apa yang bagus untuk digital kayaknya semua bisnis bisa bagus buat digital mas ya tergantung dari marketnya ya terus yang berikutnya ini ada kira-kira tantangannya apa sih untuk kendala atau tantangan atau kendalanya untuk digital mark sendiri dan gimana solusinya jadi bisnis apa yang bagus untuk digital gimana ya bagus bisnis apa yang bagus untuk digital ini sebetulnya rata-rata semua bisnis itu bagus kalau misalnya dijadikan digital kecuali bisnis yang memang secara proses penjualan biasanya menggunakan canvassing kayak misalnya pabrik kita pabrik kertas biasanya kita menjual kertas ini ke pabrik buku ini pakai digital marketing insya Allah gak laku tapi kalau kita bisnisnya trading aja atau jualan trading itu maksudnya bukan trading saham atau trading forex maksudnya itu jual-beli bisnisnya itu jual-beli bisnisnya itu jasa insya Allah ada pasarnya di digital marketing karena kita kembali lagi ke dasar tadi bahwa ratusan seratus enam puluhan juta orang itu di Indonesia itu sudah menggunakan atau sudah mengakses internet pasti di antara ratusan juta orang itu ada orang yang membutuhkan produknya kita tinggal gimana caranya kita membuat game plan bisnis yang baik aja gitu kan nah terus apa tantangan dan kendala untuk digital marketing ini dan gimana solusinya mungkin saya bisa jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman klien aja ini kali ya Mas Agung biasanya itu kendala kita digital marketing itu kembali ke tadi bahwa kita berpikiran digital marketing adalah jawaban untuk tumbuh kembang bisnis mutlak gitu pakai digital marketing kalau gak ada digital marketing gak bisa berkembang itu gak juga padahal kendalanya apa kendalanya adalah biasanya banyak orang itu langsung ketika bisnis startnya di digital marketing saya mau ngiklannya di facebook tapi masih bingung produknya apa ya misalnya gitu nah itu adalah mindset yang harus diubah gitu yang harus dilakukan adalah kita harus lihat dulu orang-orang di sekitar itu butuhnya apa sih gitu ya gak sih kalau misalnya kita lihat nih kita kasih lihat kasih contoh aja misalnya contoh perkembangan industri jual-beli di Indonesia selama 2 tahun terakhir banyak orang yang akhirnya jadi penjual online ya kan banyak orang akhirnya coba-coba bisnis nah kita coba pecahkan orang-orang yang biasanya bisnis ini misalnya bisnis pakaian juga atau bisnis apa bisnis online mereka butuhnya apa sih gitu biasanya mereka butuh kardus butuh plastik butuh lakban butuh tali atau butuh apalah gunting pulpen segala macam ATK gitu kan nah kita bisa menjual itu dan kita akan yakin laku kenapa karena memang kebutuhannya banyak dan ini terbukti kalau kita cari sekarang di Shopee jualan lakban jualan plastik jualan kardus itu laku banget itu laku banget tentu hal-hal tentang itu laku itu memang laku tapi harganya kan sedikit-sedikit untung apa enggak kayak gitu-gitu kan ini terjawabnya nanti setelah dianalisa penjualannya gitu kan tapi kalau kita bicara bisnis apa yang bagus atau bisnis apa yang menjual gitu ya itu memang harus berangkat dulu dari kira-kira ini yang laku itu apa ya nanti kalau sudah ketemu barang yang laku baru kita maju ke digital marketing seperti ketika saya tuh beli barang ke agenan atau seperti saya beli barang ini ke penjahit karena saya tahu dulu bahwa ini memang laku bahkan pada waktu itu saya lumayan spesifik ini laku nih di daerah Kalimantan akhirnya saya jual ini dari Depok saya jual ke targetin orang-orang yang ada di Kalimantan NTB, Makassar dan ternyata memang laku gitu jadi harus berangkat dari produknya dulu baru ke pemasarannya gitu Mas Agung mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Istia ya ya mudah-mudahan bisa kejawab semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan di Q&A dan khususnya Mas Diego tapi buat teman-teman gak perlu khawatir kalau tadi usahanya Pak Mas Alin pakai digital pencatatannya pakai kasir mas ya pastinya ya pakai kasir mas website usahanya juga kasir jangan lupa jadi itu salah satu perkawinan yang cukup apa namanya kelaras ya nyatetnya rapi jualannya juga apa namanya keukur dari penjualannya bahkan cuannya sampai lumayan bener banget bener banget dan anyway buat teman-teman usahawan yang lainnya yang apa namanya hadir hari ini jangan lupa lewatkan jangan lupa lewatkan bahwa setiap minggu ya beberapa kegiatan dari kasir memang kita sering mengadakan sesi semacam edukasi kasir akademi nah ini biasanya kita bikin tema setiap usahawan pasti punya kebutuhan yang beda-beda salah satunya mau bikin PT atau bahkan tentang hari ini tentang digital marketing kemarin kita ngebahas tentang apa namanya besok minggu depan kita akan ngebahas pajak sebelumnya kita ngebahas tentang apa ya saya bapak adik kemarin minggu lalu itu jadi setiap harinya setiap minggunya itu kita bikin kegiatan khusus untuk usahawan-usahawan yang mungkin gak tau nih kita mau bikin PT gimana caranya kita arahin untuk bikin PT gimana caranya supaya jualannya makin cuan pakai digital kita kasih solusinya dengan apa namanya Mas Diego dan Kulafa jadi buat teman-teman gak perlu khawatir dengan adanya edukasi akademi ini kita bisa menjawab kegelisahan usahawan-usahawan keresahan usahawan-usahawan yang yang belum tau arahnya nih kalau misalkan mau bikin sesuatu itu harus kemana sih jadi insya Allah hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman usahawan bagi yang ingin lanjut diskusi sama Mas Diego dan tertarik dengan apa namanya produk-produk apa yang ditawarkan sama Kulafa boleh banget langsung ikut apa namanya ngikutin form interest-nya jadi nanti bisa di follow up dengan teman-teman Kulafa dan situ bakal dikupas tuntas abis dengan Kulafa bahkan sampai dikasih solusinya untuk strategi-strategi apa yang kira-kira mau kemana nih usahanya gitu seperti kasir kasirnya cukup lama dengan Kulafa untuk kerjasamanya sih tapi kayaknya saya tertarik juga nih Mas untuk kopi saya dengan Kulafa makna senja ya makna senja saya perlu discuss juga dengan mas Agung kalau sama mas Agung gampang lah gak ada PR di konten ya di dunia-dunia gak ada PR tinggal asis kayak mas ya kontennya ya jadi buat nopang apa namanya beberapa aktivitinya gitu sih oke dari saya itu aja Mas Diego by the way thank you banget mas Diego dan tim Kulafa yang sudah bantu dan khusus dari kasir juga dan buat temen-temen yang belum mengisi form dan sudah di-share boleh mengisi share boleh mengisi dan formnya jadi nanti bisa di-follow up dengan tim kami dan untuk keinginan berikutnya juga bisa mengikuti bagi yang belum tahu nanti bisa ngikutin di ig-nya kasir.id dari saya itu aja mas Diego by the way thank you banget mas Diego makasih banyak nanti kita ketemu lagi offline makasih banyak mas Agung mas Awir temen-temen semua semoga hari ini cukup bermanfaat thank you semuanya untuk kesahawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum